Masjid itu nimat, tetapi nimat di dunia penutara di akhir tahun 12-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pertama kecuali kesabaran Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu juga pernah mengatakan bahwa kesabaran itu layaknya kepala dalam suatu organ itu jadi kesabaran itu sangatlah penting tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki kesabaran menurut Ibnu Abbas radiyallahu anhu kesabaran itu memiliki tingkatan-tingkatan atau level-level tertentu ini semua supaya kita bisa mengintrofeksi bisa menilai seberapa tinggi kah seberapa besarkah kesabaran yang kita miliki kesabaran memiliki sikap-sikatan yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi ujian yang kedua sabar dalam menjauhi dosa dan yang ketiga adalah sabar dalam beribadah nah teman-teman kita akan bahas satu persatu yang pertama sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran suratakan kabut ayat dua seperti yang telah saya bacakan tadi asabannasu ayyutraku ayyakulu amanna wawum layuptanun apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan uji ingat teman-teman Allah memberikan ujian kepada kita kapanpun dimanapun dan dalam keadaan apapun Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian ketakutan kelaparan kekurangan harta kekurangan jiwa bahkan bisa saja orang yang kita cintai Allah cabut nyawanya supaya kita merasa kehilangan ingat teman-teman ketika kita mendapatkan cobaan atau kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ucapanlah inna lillahi wa inna illahi raj'un kita semua milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali orang yang sabar pasti paham apapun yang dia miliki apapun yang ada dalam dirinya itu semua bukan miliki kekayaannya harta bendanya kebahagiaannya bahkan kesehatannya pun itu ada titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa saja Allah ambil kapanpun makanya oleh karena itu kita jangan pernah sombong dengan semua harta atau dengan semua nikmat yang kita miliki nah teman-teman banyak orang yang berbicara kenapa dia tidak diuji dia hidupnya enak kaya raya hidupnya bahagia tetapi dia tidak sholat dan dia tidak diuji ingat teman-teman ujian bukan hanya hal-hal yang sedih-sedih saja Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian kesedihan keburukan air mata kesemisaraan kebaikan kebahagiaan kekayaan popularitas jabatan yang tinggi dan pendudukan yang baik itu semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang kaya raya sebenarnya dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala seberapa besarkah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ingat ketika kita mendapatkan musibah atau ketika kita sedang mengalami cobaan atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan semuanya kepada Allah dan katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rahsia tingkatan yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi dosa ternyata teman-teman menjauhi dosa juga butuh kesabaran sabar untuk menahan hawa nafsu karena apa karena pada dasarnya hawa nafsu bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak diinginkan atau ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena jujur teman-teman menjauhi dosa atau meninggalkan dosa itu sangatlah berat sulitnya luar biasa kenapa saya bilang begitu karena menurut para ulama terdahulu maksyat itu nikmat maksyat itu nikmat tetapi nikmat di dunia sengsara di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala makanya oleh karena itu kita harus bisa bersabar harus bisa menahan diri kita dari hal-hal yang bisa memadrotkan kita semua contohnya apa kita ambil contoh kecilnya yaitu kita harus bisa menahan diri kita dari yang namanya pacaran kenapa karena pacaran bisa menjelumuskan kita ke dalam perjinahan baik itu jinah kecil ataupun jinah besar ingat teman-teman setan sangat pintar dan muslihan jadi setan akan lakukan apapun supaya kita terjerumus ke dalam api neraka makanya oleh karena itu kita harus pintar dalam mencari pergaulan bergaulan dengan orang-orang yang baik supaya kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik amin kesabaran yang ketiga yaitu sabar dalam beribadah salat sabar ibadah sabar puasa tilawah dan segala macam ibadah harus disertai dengan kesabaran kesabaran disini adalah istiqomah jadi segala ibadah harus disertai dengan istiqomah jangan dikit-dikit ngeluh dikit-dikit males ingat sesungguhnya Allah menyertai dengan orang-orang yang sabar oleh karena itu yuk mumpung ini bulan yang suci perbanyak amal ibadah perbanyak sedekah dan perbanyaklah berbuat hal-hal yang baik karena apa? karena di bulan ramadhan ini Allah menjanjikan akan melipat kehendakan kebaikan yang kita perbuat oleh karena itu yuk kita sama-sama interpretasi diri kita udah seberapa besarkah? udah seberapa tinggi kah kesabaran yang ada dalam diri kita? jika kesabaran kita masih di level bawah atau di tahapan bawah yuk kita sama-sama tingkatkan tapi jika kesabaran kita sudah berada di tingkat ketiga maka pertahankanlah istiqomahkanlah semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar amin ya Allah ya rabbal alamin mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon di maafkan karena kesempuruhan milik Allah dan kesalahan milik saya sebagai seorang pelajar inal fadla biadilah yutihimayasya ummahudul fadil adim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haaahudul baya